Geomagnetik Universitas Mataram Observasi terhadap anomali geomagnetik tinggi di wilayah Kepulauan Nisa Tenggara harus terus dilakukan karena berkaitan erat dengan potensi gempa rumi di wilayah ini berkaitan pula dengan keberadaan potensi biotermal di wilayah ini Oleh karena itu, kegiatan penelitian dan survei berkaitan dengan anomali kemagnetan dan keberadaan potensi kanas rumi harus terus dilakukan sehingga dibutuhkan ladai pusat unggulan geomagnetik agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan perakonsisten Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai center of excellence untuk pengembangan studi kemagnetan bumi dalam ranah ilmu pengetahuan dan teknologi serta aplikasi yang berdampak langsung pada pengembangan sosial ekonomi masyarakat kegiatan PUI Geomagnetik Observatorium Geomagnetik Lombok atau LOK di Desa Rempitan, Kecamatan 7, Lombok Tengah Observatorium Geomagnetik merupakan tempat dilakukannya pengamatan medan magnetik bumi Dalam jangka waktu lama dan sekarang terus menerus berada pusat penelitian geomagnetik, teknik study, dan wisata pendidikan tolerasi sumber daya alam khususnya biotermal dan mineral Stasiun Geomagnetik Nurul Bayan di Nurul Bayan, Kabupaten Lombok Utara Peresmian Stasiun NRB di Nurul Bayan, Kabupaten Lombok Utara Penelitian dan Publikasi The First AMT International Conference on Applied Electromagnetic Technology The Second AMT International Conference on Applied Electromagnetic Technology The Third AMT International Conference on Applied Electromagnetic Technology Pelaksanaan Tahun 2022 Tunggu informasi selanjutnya Pengukuran medan magnetik dan medan listrik pada saluran udara tegangan tinggi atau SUCT Layanan kunjungan dari institusi dalam negeri maupun luar negeri Layanan kunjungan dari berbagai institusi Kegiatan pengamatan ke tanah matahari yang dilakukan bersama BNKG Kerjasama bersama wapak Terima kasih telah menonton Ya baik, itu sekilas video tentang PUU Geomagnetic Universitas Mataram Jadi PUU Geomagnetic Universitas Mataram itu ade-ade merupakan Salah satu pusat penggulan IPTEC yang intinya adalah fakultas teknik Nah disana juga banyak melakukan berbagai macam kegiatan penelitian Yang pastinya berfokus ke Geomagnetic Kembali waktu pengisian kuisioner tinggal satu menit lagi Untuk ade-ade dipercepat untuk mengisi kuisionernya Info tambahan lagi untuk pembuatan resume Format pembuatan resume-nya bebas ya ade-ade mau diketik, mau ditulis Ataupun ade-ade membuat video itu bahkan lebih bagus Lalu resumenya dikirim atau di upload di Instagram ade-ade masing-masing Dan tag akun, mention akun Instagramnya teknikelektroftunram Di at elektrounderspotunram dan hmaftunram di at hmaftunram Batas waktu penulisan resumenya satu hari saja Jadi batas wakunya sampai besok ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang diberikan Untuk menyampaikan materi ini Kemudian saya juga menyapa Bapak-Ibu dosen yang terhormat Terutama Bapak Ketua Jurusan Teknik Elektro dan Bapak Sekjur Juga Bapak-Bapak dosen dan Ibu-ibu dosen yang lain Dan ade-ade mahasiswa semuanya yang berbahagia ya Di sini saya dan Bapak Supriyatna diberikan tugas ya Oleh panitia untuk menyampaikan ketika kehidupan kampus ya Di judulnya seperti itu Namun ini saya tadi malam mencari-cari ide Kemudian kenapa ya kita tidak tambahkan di masa pandemi gitu ya Karena sekarang memang relevansinya kan masa pandemi gitu ya Jadi supaya materi ini lebih aplikatif dan lebih menyentuh ya Kebutuhan ade-ade di saat ini tentunya ya Nah ade-ade saya berharap materi ini tidak terlalu tegang gitu ya Karena ini juga hanya Bukan hanya ya Namun ini menyangkut kehidupan kita sehari-hari Jadi saya ingin kita lebih interaktif ya di dalam materi ini Dari tadi pagi sudah banyak mendengar penjelasan Dari Pak Sekjur ya Detail-detail tentang kegiatan akademik Ini juga tadi dari Pak Syari ya Om Syari ya biasanya dipanggil beliau Jadi saya tidak ingin menambahkan stres Anda ya Yang sudah mungkin agak memuncak sampai dengan saat ini Jadi saya ingin lebih santai kita ngobrol-ngobrol ya Mengenai etika Nah etika disini ya Nah disini ada mbak-mbak ini Kenapa dia duduk di atas dunia Kayak begini di atas bola ya Dan dia memegang laptop ya Ini gambaran bahwa saat ini ya Seperti inilah ya kondisi kita ya Apalagi mahasiswa Anda ya Mencari ilmu pengetahuan ya Dengan berbekal perangkat-perangkat digital ya Apakah itu laptop, apakah itu HP ya Dan sebagainya ya Untuk mengakses informasinya Sehingga Anda bisa menguasai Seluruh informasi yang ada di dunia ini Nah tidak terkecuali yang berkaitan dengan pembelajaran kita Begitu ya kurang lebih ini Sekilas gambar ini Nah Di dalam menuntut ilmu ya Kita juga memerlukan etika Gitu ya adek-adek ya Jadi etika Ini kenapa sih saya bahasanya ada yang Arab Ada yang Inggris Ada yang Indonesia Nanti juga ada bahasa Perancis Bahasa Jerman Saya campur-campur ya Sengaja ya Karena menurut penelitian ya Bahwa pembelajaran selama daring ini Cukup membosankan gitu ya Yang saya baca Kemudian banyak Ada yang mengalami gejala fatigue Namanya fatigue Zoom fatigue Jadi kebosanan menggunakan zoom Dan sebagainya Dan itu salah satunya bisa diatasi Dengan memberikan materi-materi Dengan berbagai bahasa Karena otak kita itu ya Cenderung kalau dikasih bahasa lain itu Respon gitu ya Kalau udah Biasanya denger bahasa Indonesia aja Udah bosen gitu Terus kasih bahasa lain itu Kita tiba-tiba menjadi tertarik Apa sih ini gitu ya Jadi itu salah satu trik Makanya saya pakai disini ya Jadi saya muat disini Why do we need etiquette ya Kenapa kita merupakan etika sih Apa sih pentingnya etika Jadi etika itu Kalau secara ini ya Etimologi sih ada di KBBI ya Silahkan dibuka sendiri disana Apa itu etika Bahasa Indonesia nya ada Nah tapi disini menurut Salah satu website yang saya buka Dari malam ya Disini mencantumkan tuh Mengenai kebaikan-kebaikan Kindness, friendly, polite, integrity, good manners Jadi kesupan santunan Kemudian integritas Hal-hal yang baik Tapi tidak mengenai Being perfect ya Tidak mesti kalau kita beretika itu Harus kemudian menjadi orang yang perfect ya Being prime, proper Atau tidak juga menunjukkan Kelas-kelas sosial kita Sebenarnya etika itu Tidak harus kalau Oh orang yang Ini aja ya Terpandang aja Beretika Kemudian misalnya Kalau katakanlah yang Status ekonominya kurang Tidak perlu beretika Tidak begitu ya Semua orang merupakan etika Profession or Rich or well educated juga Jadi Apapun sebenarnya orang itu Merlukan etika Tidak merlukan Kelas-kelas sosial seperti ini Juga etika itu Mempromosikan Respect for people Of other cultures Etika is culturally bound Jadi etika itu sebenarnya Di satu tempat dengan tempat lain Pasti berbeda ya Karena Itu berkaitan dengan kultur Kebudayaan ya Katakanlah Budaya di sini Kemudian budaya di Eropa Budaya di Amerika apalagi Kemudian juga Jadi misalnya Timur Tengah Itu pasti berbeda-beda Jadi Di situ pasti ada Apakah saya Boleh menyetop sebentar ya Karena ada paket datang Mohon maaf ini Daring-daring ini ada Seperti ini Mohon maaf sebentar ya Ya Ibu Oke Ibu Ya buat adik-adik yang belum mengisi Presensi Harap diisi ya Oke udah ya Ini diterima paketnya Terima kasih banyak Mohon maaf ya Telah meninggalkan zoom tadi Kemudian Di sini ya Dasar dan Landasannya juga ada ya Kalau misalnya Secara agama Kita kan religius ya Jadi kita harus Landaskan diri pada agama Kebetulan di sini Saya Menyampaikan dari Sisi agama Islam ya Jadi Agama lain Tentunya juga ada Yang tiga ini Saya yakin ya Jadi kalau dalam Agama Islam Kita tekan Wa inama bu istul Diutam mimama karimal akhlak Ya bahwa Kenapa sih harus Ada etika Ya di sini memang Fungsi diutusnya Mas Jadi Begitu pentingnya ya Akhlak atau etika itu Sehingga Itu ditekannya Sebagai fungsi Diutusnya Rasul Kemudian Di sini bahkan ya Ada di kitab Filyatur Aulia Belajar adab itu Sebelum belajar ilmu Ya Jadi tepat sekali Acara PKKMB ini Memberikan Sesi etika Karena Hari Senin Kita mulai belajar ilmu Hari pertama Apalagi saya mengajar Fisika itu Jadi itu ilmu Tapi Sebelum belajar ilmu Belajar adab Etika itu Kemudian Di sini Syarafus Ashabil hadis Kalian lebih Membutuhkan adab Yang sedikit Daripada ilmu Yang Banyak Jadi Percuma Misalnya Kita punya ilmu Setinggi langit Tapi kemudian Adab kita jeblok Kita tidak bisa Membawakan Etika Yang benar ya Dalam kehidupan Yang saya Dari itu Bertentangan Dengan ini Karena sebenarnya Kita lebih Membutuhkan adab Daripada Ilmu Oke Baik Kemudian Saya lanjut Di sini Apakah kita juga Perlu ya Di kampus Do we need it At kampus Kampus Kenapa perlu Etika juga Ini teknik elektro Universitas Mataram Saya ambilkan Dari beberapa sumber Jadi saya Daripada Ngarang-ngarang Sendiri Dari malam Cuplik sana Cuplik sini Di sini Yang bagus-bagus Saya cuplikan Dari State University Psikologi Departemen Lecturer Di Texas Itu mengatakan Bahwa Ya kita itu Selama hidup di kampus Ya katakanlah Empat tahun Empat tahun Anda target belajar Tadi Pak Giri Mengatakan Sebisa mungkin Lulus itu Empat tahun Empat tahun Itu idealnya Jangan Terus Nanti minta Molor-molor Jadi empat tahun Kita berada di kampus Itu Sebenarnya Kita harus berpikir Itu sebagai Suatu tempat Kita bekerja Seolah-olah Kita punya Employment Contract Jadi kontrak Kerja Di sana Sehingga Di situ Untuk memperoleh Hasil yang baik Kita juga harus Ini ya Respek terhadap Pekerjaan itu sendiri Dan Ini Kalau di sini Kita juga Profesor Kebetulan Di elektronik Jadi dosen-dosen kita Itu sebagai Supervisor kita Kita harus menganggap Itu ya Seperti itu Jadi Menempatkan Dosen-dosen Itu memang Sesuai dengan Tempatnya Itu salah Setiap etikanya Ini di Amerika Seperti itu Jangan dikira Bahwa di Amerika Itu sudah Bebas-bebas Gitu Tidak ada etika Bahkan Di sana pun ada Seperti ini Apalagi kita Di adab ketimuran Maksud saya Seperti itu Di adab ketimuran Kita harus lebih Menekankan lagi Kemudian di sini As a college student We often Spend a lot of time In our own Little bubble Jadi Kita ini kadang-kadang Sebagai mahasiswa Itu hanya Kok kayak hidup Di suatu Little bubble Itu apa sih Gelumbung kecil Gitu ya Jadi kayak kata Dalam tempurung Apalagi pandemi Begini Benar-benar Kayak tempurung Kemudian Kalau itu Terjadi Jadi Jadi Kadang-kadang Etika itu Kita sepelekan Dan kita Taruh di belakang Kadang kita Sudah cukup hidup Di dalam tempurung Yang kecil Tadi Tapi sebenarnya Tidak seperti itu Seharusnya Kita bisa Memecahkan Bubble itu Kita harus Pop up Bubble Dan kemudian Kita bisa Mengeluarkan diri Dari situ Bergaul Berinteraksi Dengan masyarakat Luas Apalagi dengan Kalangan di Pendidikan Tentu saja Kalangan akademisi Di kampus kita sendiri Maksudnya Sehingga kita bisa Perluarkan hasil yang Terbaik Dari pendidikan kita Gitu ya Ini tema pesannya Seperti itu Oke Jadi etika itu Punya aturan-aturan Tentunya ya Dan Rules-nya itu Ini banyak ya Sumber-sumbernya Banyak saya ambil ya Majority mengatakan Seperti ini Ada tiga Respect Honest Integrity Misalkan ambil gambarnya Yang sesuai Bulam-bulam lampu Ya kan elektro Ya Lampu aja Etika itu Dimulai dari Respect Anda harus Menghargai Menghargai orang lain Menghargai orang lain Itu berarti Anda adalah Menghargai Manusia Seseorang Sebagai manusia Kemudian Honesty Kita harus jujur Di dalam pergaulan Di dalam Akademis Apalagi ya Kejujuran itu Sangat penting Dalam akademis Tadi belum ada Menyangkut Kecurangan akademis Ya Itu perlu Kita bahas bersama Juga hari ini Kemudian Integrity Integrity itu Apa sih Integrity itu Sebenarnya adalah Kita Behaving Honorably Kita itu harus Selalu Berusaha Bersikap Terhormat Meskipun Tidak ada Seorangpun Yang melihat Lihat nih Saya kasih gambar Bulam disini Tanda seru Ini berarti ya Ini seperti Kalau dalam Konsep Islam Ada yang namanya Kita harus berbuat Ihsan Kita harus Tetap berbuat Baik Meskipun Tidak ada Seorangpun Yang melihat Hanya Allah Yang melihat Dia Nah di era Dari ini Seperti ini Di kamar Sendiri Mungkin Sedang belajar Tidak ada yang Melihat Ibu kita aja Mungkin Tidak Ngelihat Bapak kita Setiap saat Melihat Kita Tidak Kita sendiri Ada di situ Tapi kita harus Behaving Honorably Dalam situasi Yang seperti itu Jadi ini Integrity Oke Nah Sekarang Sampailah pada Apa ada sih Keuntungannya Kita beretika Jangan-jangan Cuma bikin capek Aja beretika Udah Senyum-senyum Misalnya Rapi-rapi Berpakaian Tidak ada yang Lihat lagi Apa ada Keuntungannya Ya Kalau dibilang Untung dan Rugi Anda ya Sebetulnya Tidak harus Seperti itu Tetapi Kalau kita Memang Pengen mencari Keuntungannya Apa Di antara Beberapa Referensi Mengatakan Seperti ini Sebenarnya Ada link Yang missing Antara dunia Pendidikan Pendidikan Dengan dunia Profesional Ini nanti Perlu Diberi Penekanan Apalagi Kita ini Memerombak Kurikulum Kemarin Di Yunusan Elektro Bahwa Kurikulum Kita Gimana Supaya Lebih Matching Dengan Profesional Business Work Apa Apa sih Yang missing Disitu Yang missing Itu adalah Soft Skill Soft Skill Soft Skill Are the new Hard Skill Jadi Sebenarnya Soft Skill itu Adalah Hard Skill Yang sangat Baru Dan Berat Kita Pelajari Mungkin Memang Harus Terus Dipelajari Dari Waktu Ke Waktu Dan Ditumbuhkan Jadi Tidak Cukup Bahwa Kita Punya Kemampuan Teknik Bisa Bisa Menyelesaikan Persoalan RL Misalnya Dapat Nilai A Dalam Kalkulus Bukan Itu Tujuan Pendidikan Kita Tapi Kita Membentuk Manusia Manusia Punya Soft Skill Soft Skill Itu adalah Etika Kemudian Disini Good Classroom Etika Could Improve Your Grade Kalau Kita Beretika Baik Dalam Kelas Itu Bisa Juga Secara Langsung Pengaruhi Nilai Kepada Nilai Nilai Grade Grade Itu Nilai Yang Dapat A B C Yang Tadi Itu Singgung Singgung Di Depan Kita Berhusus Berusaha Dapat Nilai Paling Minimal B Kata Pak Giri Dapat Grade Yang Bagus Gimana Kita Beretika Dan Bisa Membuat Relationship Yang Kita Lakukan Dalam Kelas Apa Kebiasaan Kebiasaan Kita Itu Tidak Hanya Tadi Mengimpact Kedalam Grade Tapi Juga Bahkan Itu Akan Menjadi Jangka Panjang Kalau Nanti Adik-adik Sekalian Berpikir Setelah Ini Mau Melanjutkan Kuliah Lagi Bahkan Mencari Pekerjaan Sekarang Itu Kadang-kadang Perlu Rekomendasi Saya Sering Membuatkan Itu Surat-surat Rekomendasi Untuk Para Alumni Terutama Perusahaan Yang Dari Swasta Luar Negeri Gitu Ya Kemudian Perusahaan Turki Ya Apa Itu Saya Buatkan Itu Rekomendasi Kenapa Saya Buatkan Ya Karena Ya Selama Berinteraksi Selama Kuliah Ya Saya Menilai Mahasiswa Ini Alumni Ini Itu Sangat Berkompeten Kemudian Etikanya Ya Bagus Selama Kuliah Nah Seperti Itu Jadi Kami Kami Ini Sebagai Apa Dosen Tidak Akan Keberatan Seandainya Diminta Rekomendasi Seperti Itu Dan Itu Sangat Penting Ternyata Itu Sangat Bermanfaat Untuk Karir Dan Masa Depan Oke Nah Sekarang Ke Era Pandemi Ini Era Pandemi Tidak Hanya Di Indonesia Pandemi Ini Jadi Harvard Magazine Tahun 2020 Memuat Gambar Seperti Ini Gambaran Betapa Sekarang Belajar Itu Kayak Begini Gurunya Duduk Di Tengah Di Atas Buku Terus Mahasiswa Mahasiswanya Ini Entah Dari Berbagai Juru Yang Kesini Bingung Sampai Materinya Yang Bagaimana Disiapkan Bagaimana Bertanya Ini Ini Semuanya Merupakan Stress Sebenarnya Buat Kita Tidak Hanya Buat Mahasiswa Tapi Buat Pengajar Bagaimanapun Kita Harus Berhadap Dan Di Dalam Kondisi Seperti Ini Etika Tetap Penting Bukan Menjadi Tidak Penting Karena Tidak Tetemunya Justru Bahkan Ada Etika Baru Yang Harus Kita Pelajari Kondisi Kondisi Pandemi Seperti Ini Ada Yang Menulis Seperti Ini Etika Dan Ada Pule Online Emang Ada Bener Apa Ada Kita Cuma Ngadepin Komputer Kenapa Pakai Etika Disini Ada Juga Berita Satu Yang Mengatakan Terasa Ada Yang Hilang Selama Pembelajaran Daring Karena Berfokus Pada Sistem Saya Aja Di depan Saya Ada Laptop Ada Mic Ada Lampu Sorot Ada Dua Kamera Kiri Kanan Belum Lagi Nanti Ada Peman Tulis Kalau Sudah Ngajar Beneran Ada Tab Ada Sebagaimana Macam Itu Semuanya Sistem Kadang-kadang Lecturer Pengajar Kami Mohon Maaf Kadang-kadang Lupa Akhirnya Karena Masa Juga Tapi Tetapi Itu Tidak Boleh Jadikan Alasan Atau Kemudian Benar-benar Tadi Menjadikan Krisis Nanti Silahkan Dibaca Di berita Satu Ini Linknya Apa Yang terjadi Macem-macem Kejadian Kejadian Saya Tidak Menyebutkan Di Sini Karena Itu Kejadian Sampai Tidak Etis Sekali Oke Nah Kemudian Ini Seperti Kalian Seperti Anak Saya Ini Sih Ya Kalau Kalian Rajin Saya Kadang-kadang Seperti Ini Ketika Waktu Itu Ada Daring Dari Rumah Ketiduran Di depan Laptop Kayak Gini Gurunya Semangat Semangat Zoom Etiket Berantakan Kamarnya Ini Tautong Sampahnya Ambruk Gak Dikurusin Bednya Belum Dirapikan Segala Macem Seperti Ini Contoh Tapi Sebenarnya Ini Tidak Boleh Terjadi Yang Seharusnya Apa Please Be on Time Memang Sudah Dimulai Zoom Jam Berapa Kita Harus Bisa Mungkin On Time Kemudian Avoid Walking Out Half Way To Class Kita Juga Tidak Boleh Kita Keluar Lift Lift Gitu Aja Walaupun Mungkin Otak Kita Kurang Dan Sebagainya Nanti Harus Ada Resuming Kemudian Harus Sabar Tetap Sabar Walaupun Bagaimanapun Kita harus Sabar Sama Sama Sabar Sampai Berakhirnya Kelas Itu Jangan Sampai Pernah Saya Mengajar Tapi Ini Awal Pandemi Dulu Jadi Mungkin Sama Belum 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 Memahami Bagaimana Belajar Yang Benar Jadi Mas Sisa Ketika Itu Saya Jelaskan Ini Pertama Ini Bukunya Bukunya Setebal Segini Halaman Seribuan Halaman Matematika Teknik Ini Cara Cara Makanya Seperti Ini Saya Ajarin Karena Saya Menganggap Kalau Saya Tidak Mengajarkan Cara Menggunakan Buku Ini Buku Ini Untuk Apa Setebal Ini Gak Dengertiin Mas Cara Menggunakannya Jadi Saya Ajarkan Gini Belum Selesai Saya Menjelaskan Cara Menggunakan Buku Ada Seorang Tiba Menghidupkan Makanya Bu Langsung Aja Ke Bahan Pelajarannya Saya Juga Ngerasa Dek Kenapa Ini Mas Sisa Begini Tapi Saya Mencoba Saya Juga Sabar Menghadapi Dia Ya Ini Bukan Saya Tidak Ada Maksudnya Yang Menyampaikan Seperti Ini Saya Harap Juga Bersabar Bukan Tiba-tiba Begitu Proses Pendidikan Itu Ada Step-step Bukan Tiba-tiba Begitu Hari Masuk Pertama Langsung Soal Ini Kerjakan Gimana Bisa Mengerti Mas Seperti Itu Itu Show Passion In Of Class Ya Ini Nanti Kemudian Zoom Etiquette Ini Masih Di Zoom Etiquette Kenapa Saya Daris bawah Karena Ini Banyak Kita Gunakan Nanti Jadi Ada Bagaimana Secara Umum Berpakaian Seolah-olah Kita Ini Benar-benar Akan Pergi Kampus Kelas Yang Benar-benar Ketemu Dosen Gitu Ya Pakaian Kita Kalau Saya Sekarang Aja Pakai Tenun Kayak Gini Seolah-olah Saya Ngajar Beneran Seperti Itu Jadi Mahasiswa Juga Tolong Nanti Sehari-hari Jangan Terus Pakai Oblong Apa Nggak Keru-keruan Di sana Kemudian Sebisa Mungkin Duduk Di Meja Atau Desk Terus Jangan Multitasking Jangan Nyambi-nyambi Walaupun Kadang-kadang Kita Merasa Bisa Nyambi Tapi Kenyata Kalau Kita Kuliah Sambil Nyambi Tentu Saja Pemahaman Kita Terbagi Seharusnya Kita Bisa Konsentrasi 100% Mungkin Hanya 70% Akhirnya Kalau Dapat Nilai B Nggak Bisa A Jangan Protes Karena 70% Konsentrasi Anda Sampai 100% Kemudian Close Unnecessary Application And Browser Windows Kadang-kadang Karena Lagi Online Buka Yang Itu Window Yang Lain Dibuka Justru Itu Harusnya Dibuk Hanya Yang Naseseri Yang Benar-benar Berkaitan Avoid Eating Kalau Memang Bisa Tolong Tidak Makan Kalau Mau Minum Yang Sederhana Aja Misalnya Air Kupi Aja Simple Drinking Aja Jangan Yang Boba Boba Gitu Macem Di Atas Meja Itu Sangat Tidak Tidak Banyak Untuk Anda Sendiri Mempengaruhi Kelas Video Video Background Kita Atur Jangan Juga Gantungan Gantungan Jemuran Background Sesuaikan Misalnya Jendela Cocok Untuk Kuliah Kemudian Be present Video Be present Kalau ada orangnya Lebih baik Kalau misalnya Kita offkan video Tetap orangnya ada Tetap orangnya itu ada Hanya untuk menghemat Kod Gunakan Formal Nama formal Dan Foto profile Yang Juga formal Yang foto profile Jangan seperti ini Burung Ini saya contoh Burung Dan mungkin Apa ya Kucing itu Kayak anak Saya itu Kadang-kadang Kucing Tapi kalau Anda Jangan lama Sisa Gunakan Protoprogram Kemudian Audio Audio Kalau lagi Tidak berbicara Silahkan Di mute Mute sendiri Jangan nunggu Di mute Sama dosennya Kemudian Be careful Not to interrupt Tadi ya Misalnya Dosen masih Menjelaskan ini Jangan Tiba-tiba Interrupt Begitu saja Kalau mau interrupt Mungkin bisa Lewat chat Juga bisa Kemudian Embrace Silence Silence Kita bukan Karena kita Tidak mau Respon Tetapi Kita karena Menghormati Justru karena Merespek Terhadap Kemudian Kalau menggunakan Chat Gimana Kalau menggunakan Chat Kita Harus Ngesend Yang Importen Yang penting Jangan Semua Chat Yang segala Macem Itu mengganggu Kemudian Jangan Menggunakan Caps lock Kalau nulis Di chat Read first Ini maksudnya Apa Kalau ada Di atasnya Chatting temannya Atau Chatting dari Dosenya Dibaca dulu Kemudian Kita pikir Apa sih Itu maksudnya Kemudian Baru kita Menulis Jangan Respon Kita langsung Pengen Nulis Nulis Aja Tiba-tiba Tidak ada Relevansi Yang di atasnya Kadang membuat Bingung Yang baca Yang lain Seperti itu Terus Kita juga Proof Reader Harus Jadi Kita sendiri Itu Ngecek Tulisan Kita Terus Kalau ada Yang Menyinggung Atau Apa Kita Memaafkan Be Forgiving Embrace Diversity Kadang-kadang Kultur Tadi Karena Etika Itu juga Beda-beda Kultur Beda-beda Terus Menghargai Perbedaan Perbedaan Itu Ini Tidak bermaksud Menyakiti Dan sebagainya Tidak usah Dibalas Itu Ikut-ikutan Menyakiti Terus ini Yang penting Juga Side Your Sources Jika Seandainya Itu Informasi Penting Memang Kalau ada Sumbernya Dari mana Ditulis Seperti Seperti Misalnya Oh Ini 1,2,3,4 Ini Yang saya tulis Ini Ini Saya rangkum Dari Berbagai Ini Termasuk Diantaranya Dari Stk Classroom Xiaomi Berikan Sumbernya Ini Masih ada Berapa Menit Mbak Oke Ibu Waktunya Tinggal Dua Menit Lagi Suaranya Ada Jangan Nggak Nyisir Kalau Masuk Kelas Nggak Kosok Gigi Masih Di Apa Tuh Senyum Kalau Jangan Tidur Oke Jadi Itu Jadi Anda Bisa Mengambil Pembelajaran Dari Video Keputur Lagi Nah Daya Tadi Tentang Zoom Semoga Itu Jelas Kemudian Tentang Sepada Tadi Ada Yang Menanyakan Apa Bedanya Daring Dengan Sia Beda Daring Ini Kalau Saya Sekarang Lebih Sering Menyebutnya Sepada Karena Daring Itu Yang Bener Sepada Sistem Pembelajaran Daring Universitas Sumatera Tolong Hanya Mengerol Di Kelas Yang Memang Diprogram Di Karena Kadang-kadang Itu Ada Masih Suatu Masuk Di Mana Kalaupun Pindah Kelas Apa Yang Dilakukan Kita Lapor Ke Dosen Kemudian Kita Unenroll Dari Kelas Tersebut Karena Ini Pernah Terjadi Di Kelas Saya Sendiri Sampai Akhir Masih Ada Disitu Bingung Saya Gak Pernah Dateng Sampai Kita Telepon Ternyata Dibilang Pindah Kelas Di Hari Ujian Itu Ya Allah Kok Begini Sih Masih Saya Kan Harusnya Tidak Begitu Menyikahkan Dosen Dan Nanti Kadang-kadang Itu Membuat Kesulitannya Dalam Lay Dan Sebagainya Jadi Disini Kemudian Bagaimana Perhatikan Jadwal-jadwal Penyerahan Tugas Jangan Sampai Telat Kemudian Belajar Dengan Sesuai Beds Berkomunikasi Kalau Ada Tugas Tugas Kelompok Kalau Ada Tugas Kelompok Segera Diselesaikan Jangan Ditunda Misalnya Kadang Kita Beri Waktu Sepekan Ngumpulkan Tugas Tugas Tunggu Hamin Satu Baru Ribut Kelompok Kemudian Disini Sering Touch Base Dengan Lecturer Jadi Interaksinya Itu Walaupun Kita Lewat Seperti Ini Daring Tetap Kita Tidak Hanya Mengandalkan Itu Tetap Kita Menggunakan Sarana Komunikasi Yang Memungkinkan Bisa Berkomunikasi Dengan Kemudian Berpartisipasi Dengan Sebaik Mungkin Dan Fleksibel Kita Jangan Terlalu Kaku Juga Dalam Daring Misalnya Kalau Dosen Yang Merubah Mata Kuliah Jam Pemberian Kuliah Karena Suatu Hal Dan Sebagainya Kita Berusaha Fleksibel Kita Berusaha Mengikuti Asalkan Tidak Terlalu Sering Dosen Sering Sering Mengubah Jawa Mahasiswa Jadi Tolong Ini Diperhatikan Whatsapp Tentunya Ini Sudah Sering Dibahas Jadi Saya Sekilas Saja Yang Personal Ada Seperti Ini Silahkan Dibaca Yang Grup Ini Juga Bagaimana Cara Beretika Di Grup Whatsapp Emosi Juga Emoji Jangan Diremehkan Kadang Kita Naruh Emoji Sembarang Sembarang Ada Berita Duka Emojinya Apa Tidak Cocok Kemudian Ada Apa Emojinya Tidak Cocok Tolong Ini Perhatikan Walaupun Sepele Sebenarnya Namanya Manusia Mempengaruhi Personal Relationship Nanti Kalau ada Salah Emoji Contoh Yang Sederhana Mengucapkan Salam Yang Benar Seperti Ini Assalamualaikum Selamat Pagi Mas Pryatna Pagi Bro Tidak Boleh Selamat Pagi Budusen Cantikku Siapa Siapa Ini Sari Ini Ya Kalau Ini Desi Kumalasari Maaf Jika Dipepulihkan Saya Bertanya Apakah Saya Masih Ada Tugas Online Yang Belum Dikerjakan Seperti Ini Jadi Dosenya Juga Akan Respek Kalau Anda Mengirim Dengan Cara Yang Baik Seperti Ini Berbeda 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 Dengan Misalnya Siang Pak Ini Tugas Keterampilan Dikerjakan Semua Kayak Ngancem Misalnya Apa Atau Ini Bu Ini Mifta Tolong KRS Diasis Karena Besok Paling Lambat Kok Dia Ngedate Lendosen Gini Seperti Ini Menyingkat Nyingkat Ini Juga Tidak Baik Benar Besok Darmidi Kok Hemat Banget Hemat Boleh Boleh Tapi Jangan Dalam Hal Seperti Ini Hemat Salah Penerapan Saya Rasa Ini Aja Mudah Mudah Pas Waktunya Ini Bahasa Jerman Terakhir Witer Fragen Jum Tema Etiket Walensi Disla Flesier Han Er Hohen Siapa Yang Bisa Menurut Cemahkan Saya Kasih Dia Nanti Order Given C Indicat Spalta And One C Wizen Mokhten Kalau Ada Bisa Menurut Cemahkan Halo Jangan Tidur Apa Yang Yang Jelas Suaranya Kurang Jelas Ayo dari Ade Mungkin Ada yang Tau Nih Perkenalkan Perkenalkan Nama saya Gusti Nguragung Satif Mana Dari SMA Negeri Tiga Mataram Ada pelajaran Bahasa Jerman Apa Artinya Artinya Apakah Ada Pertanyaan Lagi Mengenai Tema Etika Kalau Ada Silahkan Resennya Atau Apa Namanya Memberikan Pertanyaan Memberikan Pertanyaannya Di Kolom Chat Apa Yang Ingin Ditanyakan Ini dia Terjemahnya Bagus Ya Bener Atas Nanti kasih Dia Baik Saya kira Itu aja Mandari Dari Saya Untuk Etika Mungkin Pak Supriyatna Kalau ada Tambahan Dipersilahkan Pak Atau Kita Diskusi Silahkan Mungkin Langsung Masuk Diskusi Karena Waktunya Sudah Meledih Jadwal Baik Ini Sudah Ada 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 Yang Raise Hand Dua Orang Muhammad Yang F1B 021011 Iya Kak Siap Muhammad Zari Lagi ya Muhammad Zari Mantap Aktif Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Minta maaf Bu Tadi Saya pakai Laptop Tapi Karena Error Jaringannya Akhirnya Pakai HP Nah Gini Pertanyaan Saya Terkait Dengan Etika Kebetulan Itu terjadi Pada diri Saya Tadi Nah Bagaimana Jika Kita Sedang Belajar Tiba-tiba Lampu Mati Atau Ada Permasalahan Di laptop Maupun HP Kita Nah Itu Izinnya Itu Kayak Gimana Bu Etika Yang Seharusnya Kita Lakukan Itu Kayak Gimana Supaya Bagaimana Di samping Kita Tidak Bisa Cek Karena Lampunya Mati Itu Apa Yang Sebaiknya Kita Lakukan Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tanyaan selanjutnya Tanyaan selanjutnya Adek Sri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Sri Kusmiati Dari SMA 35 Pertanyaannya Bagaimana Cara dosen Mengetahui Etika Mahasiswa Itu Baik Atau Buruh Padahal Hanya Melihat Mahasiswa Lewat Layar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Mungkin Cukup Dua pertanyaan Saja Ya Ibu Waktunya Baik Pertanyaan Dari Bagaimana Jika Ada Permasalahan Saat Melaksanakan Kuliah Daring Dan Pertanyaan Dari Bagaimana Cara dosen Mengetahui Etika Mahasiswa Itu Baik Atau Buruk Padahal Mereka Ya Tanya Kan Langsung Dijawab Mbak Kan Oh iya Bisa Bisa Langsung Dijawab Jadi Untuk lampu Mati Kalau lampu Mati Kemudian Segera Hidup Lagi Saat Itulah Segera Setelah Hidup Itu Anda Mengkonfirmasi Tadi Kejadian Seperti Ini Sudah Tempat Yang Anda Lakukan Tadi Kan Barusan Misalnya Kalau Laptopnya Rusak Kemudian Ganti Ke HP Anda Saat itu Juga Konfirmasi Mohon maaf Mengganti Device Dan sebagainya Tapi Kalau Nanti Nyalanya Masih Sore Atau Besok Anda Berhasil Ganti Kejadian Jadi Kalau Ada Resonanya Tentu Tepat Tentu Saja Bapak Ibu Dosen Itu Juga Memahami Kondisinya Yang Jadi Masalah Adalah Anda Tidak Memberi Tau Karena Apa Itu Yang Jadi Masalah Kemudian Nanti Pas Ujian Tiba-tiba Anda Tidak I Ikut Ujian Karena Dianggap TB Tadi dia enggak memenuhi kehadiran, kan gitu masalahnya di Anda sendiri jadinya ya oke, kemudian cara mengetahui, ini mungkin Pak Supriyatna Pak, Pak Atna masih ada Pak halo Pak Supriyatna apakah ada Pak Supriyatna bisa membantu menjawab Pak oke ya, sebenarnya pertanyaannya sulit ya, saya juga bingung ini, sulit karena kita memang tidak bisa mengetahui dengan pasti sebenarnya fakta Anda beretika atau tidak tapi kembali ke dasar yang awal tadi ya, bahwasannya prinsip tadi loh tiga, tiga prinsip masih ada yang ingat tadi itu ya, bahwa salah satunya adalah integrity ya, integrity itu etika itu akhirnya tanggung jawab kita masing-masing ya, personally gitu loh bahwa kita memang kalau mau menjadi orang berintegritas ya bahwa tidak ada yang melihat pun ya performa kita itu sama dilihat orang, nggak dilihat orang dilihat satu orang, dilihat dua orang dilihat seribu orang, performa kita tetap sama ya, harusnya seperti itu ya, itu adalah prinsip yang harus kita pegang jadi Anda juga siapa tadi Sri ya Sri jangan, ah ini buru-buru nggak dilihat ya jadi nggak usah dia beretika gitu ya jangan sampai punya seperti itu atau Sri udah merasa beretika ya kemudian teman-temannya enggak gitu ya terus, ah percuma dong saya beretika etika gini yang lain pada enggak gitu ya itu nanti kembalinya ke diri Anda sendiri ya yang, ya untung yang rugi tadi ya kalau lihat untung ruginya masa depan tuh kadang-kadang etika itu ya bukan ketikan just now gitu ya jadi Anda karena sering latihan mandiri beretika kemudian Anda punya kedisiplinan Anda punya supan santun ya, punya cara-cara berkomunikasi yang baik dan benar dengan orang lain ya itu nanti itu Anda sendiri yang menerima manfaatnya jadi jangan khawatir ya Mbak Sri ya Insya Allah bukan karena gimana dosen tahu apa enggak ya masalah etika ini ya saya tidak menjawab bagaimana cara dosen tahu karena enggak ada caranya ya kecuali saya ke rumah Anda baru saya mungkin tahu gitu Mbak Gekin ya iya ibu terima kasih ya bagaimana Sri dan Zohri bagaimana dari Mutenti iya kak, siap baik karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 atau lebih 32 menit jadi langsung kita akhiri saja sesi pemaparan materi pagi hingga siang hari ini terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik dan juga adik-adik yang telah menyimak dengan semangat saya kembalikan lagi ke MC Mbak Titis silahkan oke terima kasih terima kasih untuk selanjutnya ada pembacaan doa dari Bapak Haji Jafin padanya dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk lebih berkahnya pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022 untuk lebih berkahnya marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur karirat Allah SWT agar kita semua senantiasa dilimpahkan rahmat hidayah mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan hamidin Hamdan na'imin Hamdan syakirin Hamdan yuapi wa yukapi mazidah Ya Rabbana laka alhamdu kama yang bagil jalalka al-karim wa ajumu syultan Ya Allah Ya Tuhan kami Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayat Tunjukilah kami jalan yang lurus Jalan orang-orang yang menggerahkan nikmat kepada mereka Bukan jalan orang-orang yang kusesatkan lagi kemurkai Ya Allah hanya kepada-Mu kami mengabdikan diri Dan hanya kepada-Mu juga kami mohon pertolongan Ya Allah Ya Tuhan kami Kami mohon kepada-Mu untuk kami terhindar Atau berlindung daripada ilmu yang tiada manfaat Atau tiada berguna Dan dari hati yang tidak khusus Tidak menuntut ilmu Dari jiwa yang tidak pernah puas Allahumma inna na'uzbika min ilmin la yanfa Wa min ilmin la yanfa Wa min kalbin la yahshak Wa min nafsin la tasba Wa min dakwatin la istazabbulaha Allahumma fir lana dunubana Wali walidaina warham hum kama rabbayana syagiro Rabbana zolamna ampusana Wa illam tafirlana Wa tarhamna lanakunan naminal qasirin Ya Allah perkenanlah permohonan kami Kalau engkau tidak perkenankan permohonan kami Kami termasuk orang-orang yang rubi Rabbana atina pid dunia hasanah Wa fil akhirati hasanatahu wakina adabannar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik dengan selesainya pembacaan doa Berakhir juga acara kita pada hari ini Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen Yang sudah menyempatkan hadir Di acara hari pertama PKKMB kita hari ini Dan terima kasih untuk adik-adik mabah Terus semangat Masih ada hari-hari berikutnya Di teknik elektron Terima kasih Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih